Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Nama senyawa NO2 adalah, sebelumnya teman-teman ada di semuanya, pasti sudah belajar ya yang namanya ikatan kimia Jadi ada yang namanya ikatan ion, ada yang namanya ikatan kovalen Nah ini harus tetap diingat ya, supaya untuk penamaannya itu lebih gampang Jadi ingatnya itu misalkan nih ya, kalau kovalen Jadi kalau dia terbentuk secara ikatan kovalen, kovalen itu kan terdiri dari sesama unsur non-logam Jadi sesama unsur non-logam Non-logam itu yang berada pada golongan keberapa? Yaitu golongan ke 5, 6, 7 atau elektron valensinya 5, 6, 7 Nah kalau senyawa itu terbentuk secara kovalen, nanti tata namanya itu angka yang ada pada rumus kimianya itu disebutin Gitu, jadi teman-teman harus ingat juga nih, kalau misalkan 1 ya namanya mono, kalau 2 berarti di, kalau 3 berarti 3 yang kayak gini ya Nah terus nih contoh NO2, N itu golongan 5, O itu golongan 6, berarti sama-sama kovalen dong Jadi kalau ada angka itu disebutin, berarti disebutin yang depan ya, terus yang di belakangnya ya, unsur yang di belakang itu ditambah akhiran idak Oke gitu ya, jadi baik yang kovalen, baik yang ion itu nama belakangnya itu akhirannya idak Tapi bedanya, kalau di senyawa ion ya, kalaupun ada angka itu nggak disebutin Kayak gitu ya, oke ini N, N itu nitrogen Ini O-nya ada 2, kalau 2 berarti dia di, berarti namanya nitrogen dioksida Kayak gitu, berarti jawabnya adalah yang C Gitu ya, jadi ini nitrogennya, ini oksigennya Nah disini oksigennya ada di nih, 2 ya, terus ada akhiran idak Jadi ini kan, o ini kan dari kata oksigen ya Maksudnya dari unsur oksigen Tetapi diganti belakangnya, dikasih akhirannya idak Kayak gitu ya Oke, next lagi Senyawa dengan rumus PCL5 Nah lagi-lagi Nah P ini di golongan 5 CL golongan 7 Berarti masih kovalen dong Berarti tata namanya sama P itu adalah fosfor Nah CL itu berarti klorin Tambah akhirannya idak Disini penta Ya, 4 itu kan tetra Sedangkan 5 itu dia penta Nah, berarti fosfor Ini fosfor ya Tapi hati-hati, bukan heksa Tapi 5 itu adalah penta Berarti fosfor, penta, klorida Jadi jawabnya adalah yang A Oke, begitu ya Jadi ya secara nggak langsung Teman-teman, kalau teman permuda ya Harus hafal Misalnya harus tahu juga posisi Unsur itu ada pada golongan keberapa Gitu Jadi kalau teman-teman sering latihan Ya, ada di semua sering latihan Itu nanti bakal mempermudah mengingatnya Kayak gitu Nanti jangan diingat cuma sehari Tapi nggak diulang-ulang lagi Itu nggak bisa Ya Oke Nama senyawa dari CA Nah CA ini itu dari golongan 2 Golongan 2 itu adalah logam O sama H itu dari golongan non-logam Ya Ingat lagi Kalau dia ion Berarti terbentuk dari logam Dan non-logam Nah Untuk namanya Nanti kalau dia dari satu unsur Berarti sama akhiran ida Tetapi Kalau dia berasal dari ion poliatom Ya Itu dia punya nama sendiri Jadi nggak boleh dikasih akhiran ida lagi Contohnya apa Ini OH OH itu termasuk pada ion poliatom Karena terdiri dari dua unsur Yang memiliki muatan listriknya Ya Nah teman-teman juga harus hafalin itu Ya Jadi itu banyak Nah ini yang namanya Hidroksida Berarti CA itu kalsium OH itu hidroksida Berarti namanya Kalsium hidroksida Bukan kalium Ya Jadi hati-hati Baca soalnya Terus satu lagi nih Ada angka romawi Ini ada angka romawi Angka romawi gunanya untuk apa? Oke Angka romawi Itu digunakan untuk unsur Yang memiliki Ya Memiliki biloksnya Itu lebih dari satu Ya gitu Atau dia memiliki muatan Lebih dari satu Ya Pada umumnya Itu adalah unsur Yang berada pada Golongan transisi Teman-teman pasti tau dong Yang golongan transisi Itu kan yang ini Nah Kita boleh tabar Seperti ini Ya kan Nah ini masih Bagian satu Ini satu dua Ini kan Tujuh sampai Apa Tiga sampai delapan ya Yang ini Nah Yang ini yang transisi Ya Nah ini Dia memiliki Angka romawi Karena Pada umumnya Yang ada disini itu Memiliki Muatannya itu Lebih dari satu Ya Tapi ada beberapa unsur Yang cuma memiliki Satu aja Contohnya Kalau Ag Ya dia cuma Ag plus Zing juga Cuma Zn 12 Ya Nah Sedangkan ada beberapa unsur Yang ada di golongan sini Yang sebelah kanan ya Yang non-logan Itu juga bisa pakai Yang angka romawi Karena ada beberapa Yang memiliki Muatannya lebih dari satu Oke gitu ya Nah itu aturan Untuk penamaannya Oke Kita lanjut Lagi Nama senyawa Yang tepat Untuk unsur Fe 2 3 Oke Kalau teman-teman Sering ngertihan sini Bakalan tahu nih Fe itu Golongan berapa Ya kan Fe itu berada pada Golongan transisi Ini yang saya sebutin tadi Kalau di transisi Berarti harus pakai Angka romawi Dan angka romawi itu Dalam muatannya Terus tahu muatannya Gimana Gitu ya Nah teman-teman ingat lagi nih Untuk pengionan Gimana Ya Jadi penggunaannya gini 2 ini tarik ke depan 3 ini tarik ke depan O Nah jadinya 2 Fe Plus 3 O Nah Untuk muatannya Yang ini nih Kita Tinggal lihat aja Yang 2 Jadi miliknya Si O Jadinya disini O nya 2 Min Yang 3 Miliknya Si Fe Jadinya dia 3 plus Oke Jadi ionnya Fe adalah 3 Fe itu apa Besi Berarti dia besi 3 oksida Nah ini dia Ya Begitu Nah lanjut Rumus kimia yang tepat Nah ini kebalikan Ini udah dikasih nama nih Oke Ingat Nama Apa Angka disini Itu adalah Muatannya Ya Atau biloksnya Tembaga itu Simbolnya apa CU Terus 2 plus 2 ya Berarti 2 plus Bromida Bromida itu dari unsur Bromin Ya Bromin itu berada pada Golongan 7 Kalau golongan 7 Supaya dioktet Berarti harus menangkap 1 elektron Ya kan Supaya dioktet Menangkap 1 elektron Berarti bermuatan negatif Ya Seberapa yang ditangkap Yaitu 1 Nah Balik lagi nih 2 dibalikin ke sini 1 dibalikin ke sini Jadinya apa Yaitu Cu Ini kan satunya ke sini Nah Br 2 nya itu tarik ke bawah Jadi Cu Br2 Berarti jawabnya adalah Yang A Oke Nah Penamaan yang cocok Oke Lagi-lagi ada besi Berarti Kita ionin dulu ya Seperti yang tadi Ini NO3 2 kali Nah Di sini ada cuma ada 1 nih Berarti Fe Ditambah 2 Tarik ke depan Berarti 2 NO3 Nah Ingat tadi Ini Jadinya Jadi berlawanan ya Di sini kan ada 1 nih Nah 1 ke sini Jadinya Fe 2 plus F Min Jadi di sini besinya Ada 2 Ya Berarti 2 Romawi Nah NO3 Itu Nitrat Berarti Besi Ini yang saya sebutin tadi ya Yang ion poliatom Jadi dia punya nama sendiri Oke Ini yang namanya Ion nitrat Berarti Besi 2 Nitrat Oke Berarti jawabnya yang B Oke Jadi ini yang maksud saya tadi Jadi Fe itu Dia memiliki Bilox Atomuatannya Itu ada beberapa Di sini ada 2 plus Ada 3 plus Gitu Jadi untuk membedakan Antara plus 2 sama plus 3 Makanya dibuat angka romawi Kayak gitu ya Oke Next lagi Rumusnya nyawa Bromin Oke Bromin Triflorida Oke Ada kata tri-tri nya Berarti yaudah Ini kovalen Karena kan yang memiliki angka seperti itu Cuma ikatan kovalen Bromin itu dari unsur BR Ya BR Tri Florida itu dari kata florin Berarti F Berarti ada 3 Berarti BR F 3 Oke Berarti BR F3 jawabnya A Jadi teman-teman juga harus Nama apa Harus hafal Unsur-unsur kimia Ya Pada angkaannya sih Yang sering keluar itu adalah Unsur yang berada di golongan A Golongan utama Ya Jadi dicicil Untuk ulang Apa Untuk persiapan ulangannya Kayak gitu Oke Nih Senyawa berikut yang bernama Asam sulfit Oke Asam itu Diidentik dengan adanya H Oke H itu selalu Muatannya positif Gak pernah berubah Selalu positif Satu Ya Sulfit Nah ini teman-teman harus ingat nih Harus diafalin Ya Jadi ada yang namanya Sulfit Ada yang namanya Sulfat Ada yang namanya Fosfat Ada yang namanya Fosfit Kayak gitu Bayang nih Jadi kalau sulfit itu SO3 2 Min Kalau fosulfat Itu SO4 2 Min Jadi Lebih banyak jumlah O-nya Akhirnya ada Lebih sedikit Diaid Nah Kalau fosfat Itu jumlahnya lebih banyak Berarti gini Kalau ini lebih sedikit Berarti PO3 3 Min Nah Berarti kita udah tau nih Sulfit itu adalah SO3 2 Min Nah Sama seperti yang tadi 2-nya kita taruh ke sini Ini kan satu ya Satunya taruh sini Berarti jadinya H2 SO3 Berarti jawabnya Adalah yang E Begitu ya Oke Aluminium fosfat Nah Aluminium itu Teman-teman harus tau Gulungan berapa Ya Aluminium itu berada pada gulungan 3 Kalau dia gulungan 3 Berarti dia memiliki muatannya 3 plus Al 3 plus Nah Ingat yang tadi Kalau dia masih 3 plus golongan 3 Itu masih termasuk logang Nah Ada salah satu nih logang Berarti katanya adalah ikatan ion Ya Nah Fosfat itu tadi PO4 3 min Nah Ya Tukaran nih 3-nya taruh sini 3-nya taruh sini Ini hati-hati ya Sering salah nih Jadi Angka 3 ini bukan dikali ke 4 ya Bukan Jadi maksudnya PO4 ini satu kesatuan Jadi kita gak boleh pisah Nah 3 ini berarti milik semuanya Dari PO4 Berarti kita tulisnya gini AL3 Nah PO4-nya kita buat di dalam kurung Ya PO4 sebanyak 3 kali Nah Karena ini sama-sama 3 Ini kita bisa sederhanakan Sama-sama bagi 3 ya Jadinya ALPO4 Makanya jawabnya itu adalah Yang A Oke Nah Jadi hafalnya yang ini ya Senyawa berikut yang tidak mengandung belerang Nah Teman-teman ingat Belerang itu rumus kimianya apa? S ya Sulfur Belerang atau sulfur Natrium Natrium itu Na Na golongan 1 ya Logang Sulfida Ini Na plus Sulfida itu dari kata sulfur Sulfur itu dari golongan 6 Ya Berarti 2 min Kalau kita bentuk senyawanya Berarti Na2 S Ada sulfurnya ya Berarti bukan Yang ditanya yang tidak Ya Kalium sulfat Nah Sulfat tadi ada S-nya loh Ya kan Berarti bukan Sulfit Sulfit tadi ada S-nya juga Berarti bukan ini Maksudnya ini benar Ada S-nya Tapi kan yang ditanya itu adalah yang tidak Oke Barium sulfida Nah sulfida tadi yang ini Berarti jawabnya adalah yang ini Yang bukan Ya Jadi kalau silikat itu dia S-I Bukan S Jadi S-I itu beda S-I itu dia silikon Oke Jangan terpengaruh karena depannya S-O Berarti itu bukan ya Jadi teman-teman harus dia valid juga Ya Lanjut lagi Rumus kimia dari mangan 4 oksida Nah teman-teman ingat Mangan itu rumusnya apa Nah ini mangan itu Mn ya Nah kalau dia mangan ya Di sini ada angka 4 nih Berarti dia muatannya 4 plus Oksida Oksida itu berasal dari oksigen Oksigen itu bulungan 6 Ya supaya di oktet Berarti dia menangkap 2 elektron Kalau dia menangkap 2 elektron Berarti 2 min Jadinya o2 min Kali silami Ya jadinya Mn2 O4 Ini masih bisa disederhanakan Sama-sama dibagi 2 Jadinya Mn O2 Oke Jadi jawabannya yang B Nah Barium hidroksida Barium itu golongan 2 Jadi dia 2 plus Hidroksida tadi ya Pak Hmm OH OH min ya Nah ini 1 Satunya tarik ke sini Duanya tarik ke sini Ingat OH itu satu kesatuan Ya Jadi BA Di sini 1 OHnya satu kesatuan Berarti kita buat dalam kurung 2 Berarti jawabannya adalah yang B Ya Nama yang terjadi Jika Nah K plus Ini saya buat langsung sambil namanya ya Sambil latihan ya Ini 2 nya tarik ke sini Ini kalau nggak ada angka Berarti dia 1 ya Nah tarik ke sini Kalau dia 1 Ya Ini nggak usah ditulis Jadi dia cuma begini doang K2 SO4 Jadi nggak perlu dibuat tanda kurung ya Jadi K2 SO4 ini K ini dari logam Nah Kalau logam berarti dia adalah Ikatannya ion Nah Kalau ion nggak perlu disebutin angka 24 ya Berarti langsung aja K itu adalah kalium SO4 itu adalah sulfat Berarti jawabannya adalah yang D Oke Nama yang terjadi jika ion CA2 plus Oke CA2 plus itu juga berasal dari golongan 2 Dia logam SO32 min tadi apa Oke Sulfat Kalau kita buat nih Jadinya CA2 SO32 Nah Tapi karena dia sama Oke Sederhanakan Jadinya nanti rumusnya itu adalah CA SO3 Ya Ini logikatannya ion Berarti tinggal sebagain aja CA itu kalsium SO3 itu sulfit Berarti namanya Kalsium sulfit Jadi jawabannya ini adalah yang C Oke Next Nih Rumus molekul dari asam klorida Oke Asam itu ada H-nya ya Nih Ini semuanya ada H-nya nih Nah Oke Kalau klorida Ingat dari kata CL Sulfat itu yang tadi SO4 Posphat yang tadi Yang PO4 3 min Ya Berarti sekarang lah kita tinggal itu doang Seperti yang tadi Buat sinyaunya H plus sama CL min Nah karena sama-sama 1 Jadinya HCL H plus Oh iya ini sempatnya 2 min ya Dengan SO4 2 min Nih Pindahin ke sini Jadinya H2SO4 Nah H3 plus sama PO4 3 min Nah Ya Jadinya H3 PO4 Berarti yang cocok yang mana HCL H2SO4 H3 PO4 Berarti jawabnya adalah yang T Oke Senyawa berikut yang Oke Memiliki kation anion Nah kita ionin aja Teman-teman masih ingat kan Tadi cari ionnya gimana Ini kan ada angka 1 disini 1-nya tarik ke depan 2-nya tarik ke depan Berarti disini ada 1 CA Plus Ada 2 OH Nah untuk membentuk ionnya Plusnya 1-nya tarik sini 2-nya tarik ke sini Carinya disini 2 plus Disini min Oke Begitu ya Nah teman-teman ingat Kalau yang positif itu kation ya Ini kationnya Yang negatif itu anionnya Nah berarti CA2 plus Dan OH min Berarti jawabnya adalah yang C Oke Next lagi Rumus kimia dari Busi 2 oksida Oke Busi itu tadi FE ya Berarti disini ada 2 Berarti 2 plus Oksida Ingat aja ya Oksida itu oksigen 2 min ya Gak bakal berubah tuh O2 min Ini kesini Ini kesini Jadinya FE2 O2 Nah sama-sama 2 bisa sederhanain Jadinya FEO Nah tembaga 1 oksida Tembaga itu Cu Ada plus 1 Diatanya Oksida O2 min Nah Sat 2 Sini Jadinya Cu Nah disini ya 2 O 1 Berarti FeO dan Cu 2 O Berarti yang B Oke Pemberian nama senyawa Covalent Binar Ya Covalent Binar Yang benar Nah Ingat ya Ini udah disebutin Silikon Berarti Silikon Disebutin Covalent Berarti Angka-angkanya Kita sebutin ya Ini silikon Ini ada 4 Nah ini salah Gak ada 4 disini Seharusnya Sini sebutin Tetra Ya Silikon Tetra Klorida Ini Nnya ada 2 loh Disini gak ada 2 itu tadi D Seharusnya D Ya D nitrogen Pentaoksida Sealnya disini ada 2 Oke D chlorine Monoksida Oke Bisa Kita ke dulu Ini belerang Snya belerang Ini D Salah ya D itu 2 Padahal disini 3 Seharusnya dia Trioksida Oke PO P itu bukan Fluorin Itu Fosfor Ya Ini udah benar Triplorida Berarti Yang buatnya Adalah yang C Oke Next Nama-nama Senyawa Di bawah ini Yang sesuai dengan Rumus kimianya Oke Ingat Na itu Adalah Logam Kalau logam Gak ada istilah Di Mono Itu salah Tembaga nitrat Oke Kita keep dulu nih Karena kan disini Dia tembaga nitrat Tapi kita cek Disini kan Cu No3 2 kali Ini kalau kita ionin Ini kan kesini nih Jadinya Cu2 plus Ditambah No3 nya Min Ya Seharusnya nanti namanya itu Tembaga 2 Ya Tembaga 2 Nitrat Ini kalsium Karbonat Oke Ini benar nih Kalsium karbonat Fe2 Nah ini salah Seharusnya ini 3 Ya Itu 3 Kalau kita ionin Seperti yang tadi 2 nya taruh kesini 3 nya taruh kesini Jadinya Fe3 plus Ditambah O2 min Ya Kayak gini Jadi 3 Bukan 2 Aluminium oke Aluminium itu logam Kalau logam Berarti ini ion Kalau dia ion Tidak ada istilah 3 Ya Berarti yang tepatnya itu Adalah yang Kalsium karbonat Oke Yang ini Ya Kalau ini harus ada K2 nya Oke Nama dan rumus kimia Yang benar Untuk senyawa berikut Oke PO3 Nah 3 itu P sama O Ya disini PO CL F Ini semuanya Non logam Ya Berarti ini semuanya terbentuk Dengan Kovalen Kalau kovalen Berarti ada Apa Angkanya disebutin ya Ini 3 Angkanya Ingat Kalau 3 tadi 3 Ini gak ada Berarti salah Fosfor Oke Ini juga ada 3 Seharusnya disini 3 klorida Salah Ini di fosfor 3 oksida Ada 2 fosfornya Ada 3 oksida Oke ini benar Di fosfor Salah Disini P nya cuma ada 1 Ini fosfornya Ada 2 Seharusnya di fosfor Nah Salah Yang benar cuma C ya Nah gitu eliminasinya Tapi dengan satu syarat Teman-teman harus ingat nih Yang 1 itu dia mono Yang 2 itu di Yang 3 itu tri Ya Yang 4 itu tetra 5 apa? Nah benar 5 itu penta 6 Oke 6 itu hepta Sorry kebalik 6 itu heksa 7 itu hepta 8 itu oktah 9 itu nona 10 itu deka Ya harus hafal yang ini ya Oke Perhatikan rumus kimian berikut ini Yang ditanya pasangan rumus kimian dan yang benar yang mana Oke Oh ini kayaknya ke Sematnya deh Ni itu kan logam Ini ada di Salah Aluminium sulfida Nah ini benar ya Karena kan aluminium itu dia logam Berarti ini dengan ion Ini besi nitrat Oke Seharusnya ada itunya ya Ada indeks Apa namanya Angkar maunya Karena kita mau tau Dia Fe nya berapa Ini ke sini nih Berarti ini caranya Fe 3 plus Ya Seharusnya ada 3 nya disini Oke Kalau ini Kita cek Benar gak tuh Sn Cl 2 Kalau diionin Sn ini ke sini ya Jadinya 2 plus Terus tambah 2 Cl Min Sn 2 Ah benar Jadi yang benar adalah 2 dan 4 Oke Pasangan rumus senyawa yang benar NaCl benar ya Natrium klorida Karena ini adalah ion Na nya lugam Cl nya non lugam Fe 2 Oke Fe Lagi-lagi tinggal tadi Fe itu adalah Transisi Kalau dia transisi Berarti harus angka rumawi Ya Disini kalau kita ionin Fe 2 O 3 3 nya taruh sini Fe 3 plus O nya taruh sini O min 2 Ya Ini kan kesini ke depannya Nah 3 plus Gak ada angka 3 nya disini Misalnya Ini N sama O itu dia non lugam ya Ini sama-sama non lugam Berarti dia kovalen Ada 2 N nya Berarti di nitrogen Ada 5 Oksigen nya pentak Berarti benar Oh ini salah Ini dia ion Karena Al itu adalah lugam Ini ada D nya Salah HNO3 HNO3 disini nitrit Salah ya Seharusnya kalau nitrit itu adalah HNO2 Oke yang benar berarti 1 dan 3 Berarti ang jawabnya B Oke Nah Nih Kation dan anion Dalam senyawa Dengan rumus kimia ZO ZN sempat Oke nih Kalau seperti ini ya Kalau gak ada ion Di bawahnya kan jadi seolah-olah kita angkat 1 Nah Teman-teman ingat aja SO4 itu gak bakal pernah berubah Ya Memuatannya selalu SO4 2 min Nah Ini itu netral Ya Netral itu berarti Muatannya 0 Kalau disini 2 min Berarti Supaya jumlahnya ini kan Min 2 Supaya dia 0 Berarti harus plus 2 Nah Ini ya Berarti disini yang 2 plus Oke Berarti ZN 12 SO4 2 min Nah Bila terdapat anion dan kation Rumus yang benar Oke Kita cek dulu nih Kalau Na sama CO3 nih Na itu kan dia plus Terus kalau CO3 itu kan 2 min Nah Ini kesini Ini kesini Seharusnya itu adalah Na2 CO3 Nah Ini gak Ini berarti salah Terus ini CA sama PO4 Berarti CA itu kan 2 plus PO4 itu 3 min Nah 3 kesini Ini kesini Jadinya CA3 PO4 Nah 2 nya disini Ya kan Ini kembali Berarti bukan Terus kalau Na plus Ini PO4 nya 3 min Nah Ini hati-hati ya 3 nya kesini Satunya kesini Jadinya dia Na3 PO4 Oke Jadi jawabannya ini Itu adalah Yang D Oke Nah Oh ada lagi ya Nah Nih Nama senyawa Untuk PBO Oke PBO PB ini dia Golongan Utama ya Tetapi dia memiliki Biloxnya banyak Nah Untuk menentukan Biloxnya Teman-teman Gini aja O itu Dia biloxnya Min 2 Ini kan dia senyawa ya Kalau ada senyawa Berarti jumlah totalnya 0 Disini ada 2 O nya Berarti jadinya Min 4 Karena untuk satunya O itu biloxnya Sama dengan Min 2 Supaya dia 0 Berarti ini plus 4 Ya PB itu Namanya Timbal Berarti Timbal 4 Yaudah Langsung Berarti antara ini Sama ini ya Oke PB SO4 PB SO4 Ingat tadi SO4 itu Selalu 2 Selalu 2 Selalu 2 min Ya Ini dia netral Kalau dia netral Berarti 0 Ini udah min 2 Berarti Ini harus Plus 2 Oke Jadi timbal 2 Sulfat Berarti jawabnya benar Adalah yang D Oke Gitu ya Nah Disini Penamaan Senyawa Yang benar Kecuali Yang ditanya Yang kecuali Ini N sama O Itu adalah Nologam Berarti ini Sama-sama Kovalen Berarti Katanya kovalen Ya Kalau kovalen Berarti harus Diberi nomor Disini N nya 2 O nya 5 Di nitrogen Pentaoksida Ini benar PCL 3 Nah Ini juga Ikatannya kovalen Ya P nya ada 1 CL nya 3 Berarti ini benar C sama CL Juga kovalen C nya 1 Karbon CL nya ada 4 Tetraoksida Juga benar Ah Ini juga kovalen Ya Tapi P nya disini 2 Disebutin cuma 1 Berarti ini salah Seharusnya itu Di fosfor Pentaoksida Oke Oke Nih Jika tersedia Ion seperti ini Oke Kita cocokin aja nih Ya Yang tanya benar NH4 Sama PO3 Nah Ini NH4 Sama PO4 3 Min 3 nya Taruh ke bawah sini Ini kan 1 ya Taruh sini Ingat Ini polion Berarti Harus 1 kesatuan Jadi NH3 nya itu Dalam kurung 3 kali Baru PO4 Nah Berarti udah benar dong Udah selesai Langsung ketemu Oke Sudah lanjut Nama yang benar Untuk senyawa Fe Oke Kita ionin dulu nih Fe 2 SO4 3 kali Tadi untuk cara Nginya ya Ini taruh ke depan Jadi 2 Fe nya Plus 3 ke depan Jadinya 3 SO4 2 nya Jadi punya SO4 Jadinya 2 Min Ini kesini Oh kebalik 2 nya kesini Nah ini 3 Berarti besi 3 ya 3 sulfat Jadi C Oke Timbal Timbal itu PB Di sini ada biloks 2 Berarti 2 plus Nitratnya itu adalah NO3 Min Nah 2 ke bawah sini Satunya kesini Jadinya PB1 NO3 2 Berarti PB NO3 2 Berarti yang E Oke Besi Fe Nah nih Fe S3 Tarik ke depan Berarti ada 2 Fe nya Plus Tarik ke depan Berarti ada 3 S nya Naik ke atas Jadinya 2 Positive Naik ke atas Jadinya 3 Min Di sini besinya 2 Berarti Besi 2 Sulfida Oke Jawabnya yang B Oke Oke Demikian dulu Untuk pembahasan kita Itu soalnya udah banyak ya Udah ada 30 soal Semoga Semuanya terbantu ya Nanti teman-teman Ikuti aja konsep yang saya berikan Dan jangan lupa nih Kalau untuk soal data nama Teman-teman harus Udah hafal beberapa Nama unsur Ya Dan juga Hafal Yang golongannya Supaya nanti lebih gampang ya Tadi kan Dia terikatnya Kovalen Atau ion Kayak gitu Dan juga rumus-rumus Dan nama Untuk yang Ion poliatom Kayak gitu Kalau triknya sih Gampang Tetapi nanti akan susah itu Kalau teman-teman Gak hafal Ya Demikian dulu Pembahasan kita hari ini Dan jangan lupa Di-share ya Di-share buat teman-teman yang lainnya Supaya kita sama-sama belajar Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Demikian dulu Terima kasih Bye